Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa lagi buat kerit buat kerit untuk nasi cagum pemirsa pemirsa hari ini Ibu Nisa sedang membuat kerit pemirsa kerit itu adalah cagum pering yang di giling menjadi dua di giling ya giling kasar cagum kering di giling kasar menjadi dua itu dua bagian di belah-belah itu lalu direndam pemirsa selama dua hari atau sesuka yang merendam sampai berapa hari pemirsa lalu Ibu Nisa dua hari sudah kita cuci bersih setelah direndam itu kita cuci bersih jagungnya lalu kita giling menjadi tepung pemirsa setelah digiling menjadi tepung ini adalah pembersihan dari kulit jagung seperti itu Ibu Nisa membersihkannya jadi tepung jagung itu diayak-ayak dulu supaya kulit jagungnya itu enggak apa itu enggak ikut terpisah seperti itu pemirsa terpisah dari tepungnya kulit jagungnya itu nanti dipisah jadi diayak dulu nah nanti setelah itu tepung jagungnya itu akan dimasak dikukus pemirsa akan dikukus kalau sudah bersih itu nanti selama dikukus selama beberapa menit dikukus setelah itu sudah masak itulah yang dinamakan gerit pemirsa prosesnya memang sangat lama nanti setelah dikukus itu masak baru nanti itu dikeringkan supaya awet dan bisa dimasak kapanpun jadi kalau kita kering itu geritnya itu bisa dipertahankan pemirsa sampai beberapa bulan masaknya itu jadi mudah tinggal disiram dengan air panas lalu dikukus seperti itu inilah kegiatan orang desa pemirsa masaknya itu nasi jagung kebanyakan ya yang membuat orang desa pemirsa harus mengetahukan makasih saya menghasilkan mudah Terima kasih. 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 Terima kasih.